Terima kasih telah menonton Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Kancil Persia di video kali ini aku akan bagi-bagi ID lagi nih teman-teman Tapi sebelumnya aku mau ganti bajunya si Rina dulu ya guys ya Ini Rina udah lama banget gak aku ganti baju guys Kita ganti baju apa nih teman-teman Dan kayaknya yang belum pernah aku pakai itu baju mana ya Ini nih guys kayaknya ini belum pernah aku pakai ya Nah aku pakai warna apa nih guys kayaknya warna biru aja ya guys ya Tapi birunya yang ini aja nih teman-teman Oke teman-teman sekarang gantian bajunya si Boy ya guys ya Si Boy kita pakaiin baju apa nih teman-teman kayaknya baju singlet aja ya guys ya Nah disini aku bingung guys baju yang ini atau yang ini ya teman-teman Oke yang ini aja guys tapi warnanya sama ya sama bajunya Rina teman-teman Oke kita langsung aja menuju ke ID yang pertama teman-teman Nah disini ada rumah minimalis buatannya Amunaka Maru guys Oke untuk lokasinya ada di wedding ya guys ya Nah disini teman-teman dia bikin rumah minimalis teman-teman Oke teman-teman langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya ya guys ya Aku penasaran banget nih sama dekorasinya guys Nah ini dia guys ada ruang tamu di sebelah sini Ada pajangan dan dia juga narut TV disini teman-teman Oke meja makannya ada disini Ini ada dapur teman-teman dan di dapur ini dia juga punya pintu belakang ya guys ya Ini ada pintu belakang untuk jemur pakaian di belakang ya guys Oke aku mau cek kamarnya di sebelah sini teman-teman Oke kamarnya cukup besar nih teman-teman Ada lemari bajunya untuk kamar mandinya tuh ada di depan kamar teman-teman Jadi kalian dekat banget ya ke kamar mandi Oke kita ke sebelah sini ada kamar lagi nih guys Nah ini tempat tidurnya ada dua teman-teman Yang satu ada di atas ya teman-teman Oke guys silahkan kalian kunjungin ya Yang mau berkunjung ini ID-nya teman-teman Dan jangan lupa di like ya guys ya Supaya bangunan dia masuk pick up list teman-teman Nah aku lanjut lagi ke ID rumahnya Amunakamaru lagi ya guys ya Ini dia bikin rumah di prometsi ini guys Di dekat Dekat toko kue ya teman-teman Oke itu dia rumahnya sudah kelihatan guys Oh ini rumah minimalis ya teman-teman Ini rumah-rumah mini nih guys Tapi bangunannya tuh bagus banget ya teman-teman tuh Penuh dekorasi banget guys bangunannya nih Ada halaman belakang juga nih Walaupun kecil rumahnya ya guys ya Oke langsung aja kita lihat detail bangunannya nih teman-teman Nah di bagian sini dia nanam pohon bunga matahari ya guys ya Bagus banget Oke langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Ini ada bangku di teras rumahnya guys Buat duduk-duduk ya Oke ini rumahnya kecil banget ya guys ya Namanya juga rumah mini teman-teman Jadi kameranya aku atur dulu guys supaya kelihatan ya guys ya Oke tapi ini dekorasinya bagus loh teman-teman Nah ini dia jago banget ya teman-teman Ngebangun sekecil ini tapi dekorasinya tuh bagus banget Dan rapi banget ya guys ya Ini ada kamar guys kamar tidurnya disini teman-teman Oke ada dekorasi juga nih ada pajangan Dan ini ada tempat makan Ini bagian dapur ya guys ya di sebelah sini Nah itu langsung ada pintu belakang Ini kamar mandi teman-teman Nah ini pintu belakangnya ya guys ya Nah kalian bisa ke belakang Terus ini apaan nih teman-teman Oh ternyata ada kamar lagi teman-teman Di belakang sini nih Jadi kamarnya itu ada dua ya guys ya tuh Oke sekarang aku mau ngecek ke bagian belakangnya nih guys Di belakang ada apaan ya teman-teman Oh cuma tempat jemur pakaian doang guys Tapi bagus juga sih ada belakang rumahnya Oke teman-teman jangan lupa kalian kunjungin ya Ini dekorasi dan bentuk bangunannya tuh bagus banget teman-teman Jangan lupa dikasih like ya guys ya Aku lanjut lagi ke ID rumah selanjutnya nih guys Ini ada kos-kosan teman-teman Dan lokasinya juga dekat banget guys Cuma di depan Uyumart ya teman-teman Oke langsung aja ini kos-kosannya tingkat ya guys ya Coba aku mau lihat Oh di lantai atasnya ada dua kos-kosan Di bawahnya juga dua guys Langsung aja aku mau masuk ke dalam kos-kosannya nih Oke ini ada ruang tamu ya teman-teman Terus disini ada dapur dan meja makan Dan ini terdapat kamar guys Jadi kamar mandinya tuh ada di dalam kamar ya teman-teman Nih oke ada tv-nya di kamar ya Coba kita lanjut ke kos-kosan sebelahnya nih guys Apakah sama dekorasinya Oh ternyata sama aja ya teman-teman Dekorasinya Disini kan tadi ada kamar juga nih guys Oke jadi dekorasinya tuh sama ya teman-teman Coba kita lihat ke yang atas teman-teman Nah tangganya ada di samping sini guys Di lantai atas juga sama teman-teman Dekorasinya sama semua nih guys Tapi bagus banget ya kos-kosannya nih Oke teman-teman yang mau berkunjung silahkan dengan ID yang ini ya Kalian bisa tulis atau kalian catat Jangan lupa dikasih like guys Aku lanjut lagi ke dekorasi live musik nih teman-teman Jadi ada yang nge-dekorasi live musik lagi nih Ini punya nyapon bokpon Oke dia nge-dekorasinya bagus banget ya Di depannya full dekorasi gitu teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita lihat detail bangunannya ya teman-teman Nah ini ada tangganya menuju ke atas ya guys ya Ini dia juga pasang lampu disini teman-teman Oke ini ada pager gitu guys Dan di dalamnya ada bebek tuh Dan juga bintang-bintang gitu Pokoknya hiasan-hiasan gitu lah teman-teman Nah gedungnya ini dihias sama dia guys Bagus banget tuh guys Kayak ada bambu-bambu gitu ya di atasnya Oke teman-teman aku langsung masuk aja ke dalam live musiknya nih guys Ini ada acara apa nih ya guys ya Ini kayak tempat nganter gitu Nah ini di dalamnya guys Wah berasa kayak di taman nih teman-teman Soalnya banyak banget hijau-hijau gini teman-teman Ini temboknya hijau atau kayak rumput gini guys Oke aku aktifin dulu biar rame teman-teman Tuh rame banget kan Nah ini di atasnya juga di dekorasi Dikasih lampu-lampu gitu ya guys ya Oke pokoknya bagus banget nih dekorasinya teman-teman Dan jarang banget ya teman-teman Yang ngerenovasi gedung ini teman-teman Gak kayak pas Apa tuh update-an rumah hati guys Rumah hati tuh banyak banget yang nge-dekorasi ya guys ya Oke kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih teman-teman Nah ini ada bangunan siapa nih guys Ada bangunan banglo pink buatannya amalia teman-teman Lokasinya ada di bawah tekan nih teman-teman Oke jadi rumahnya besar banget nih guys Warnanya pink ya Nah ini pemilihan warnanya bagus banget ya rumahnya guys Jadi nilai plus banget nih Sama bangunannya juga bagus banget teman-teman Oke kita ngajak si Rina nih guys Nah jadi rumahnya dari jauh juga udah keliatan besar banget ya teman-teman Oke langsung aja aku review sama si Rina guys Coba kita ajak dia mau gak ya teman-teman Mau dia guys Nah disamping rumahnya itu ada kolam renang nih teman-teman Tuh ada pintunya juga ya guys ya disitu Oke langsung aja aku masuk Oh di sebelah sini ada apa nih teman-teman Oh ini tempat parkiran mobil dan juga sepeda tuh guys Oke langsung aja aku masuk Ini ada tempat makan mungkin ya Dan ini ada dapur di sebelah sini Dapurnya bagus teman-teman Banyak peralatannya juga nih Kita naik ke sebelah sini Ini ada ruangan Ternyata ini kamar mandi guys Oke lanjut di sebelah sini ada ruangan lagi teman-teman Oh ini kamar teman-teman Jadi kamarnya ada dua kayaknya nih Iya guys ada dua di sebelah sini ya Kita lanjut lagi ke sebelah sana Belum kita cek ya teman-teman Ini ada pintu Oh ini pintu garasi yang tadi guys Nah disini ada tempat buat nonton TV Dan ini ada piano Oke kita langsung aja naik ke lantai 2 Nah nanti kalau ada yang kelewat kalian komen aja ya guys ya Kalau bangunannya ada yang kelewat ruangan yang gak aku cek gitu Kita kesini dulu mungkin ya Disini ada tempat buat sholat teman-teman Dan ini ada kamar lagi guys Katanya tuh ada kamar dede bayi gak tau dimana guys Nanti kita cari aja ya teman-teman Sini ada kamar mandi lagi Ya iyalah rumah gede musuh kamar mandinya dibawa doang ya guys ya Nah jadi dia bikin kamar mandi di atas juga teman-teman Oke disini ada kamar lagi Ini untuk berdua itu apa nih Oh ini teman-teman ini kamar dede bayinya ya Jadi kamarnya ada di kamar ini guys Oke kita ke sebelah sini Terdapat kamar lagi teman-teman Nah ini banyak banget dekorasinya ya guys ya Oke kayaknya gak ada lagi ya teman-teman Nah ini gak ada pintu balkon Ini dimana pintunya Oh mungkin di kamar ini teman-teman Nah iya guys Wah kena prank aku ya teman-teman Ini pintu balkonnya ada di kamar ternyata guys Oke teman-teman jangan lupa dikunjungin ya Ini bangunan bagus banget guys Harus masuk pick up list ini menurut aku guys Jangan lupa ya dikasih like yang banyak teman-teman Aku lanjut lagi ke ID rumah selanjutnya nih guys Ada rumahnya si Nindi ya Dia bikin rumah Oke teman-teman dia bikin rumah kaca guys Ini rumah atau villa ya teman-teman Oke langsung aja lah kita review bangunannya guys Coba aku atur pencahayaannya ya guys ya Shadow nya nih Kayaknya begini bagus ya teman-teman Yang mana nih guys Yang bagus yang mana sih teman-teman Kalian komen aja ya di bawah ya Shadow yang bagus itu Yang nomor berapa guys Kalian komen ya di bawah Kalian biasanya pake shadow Yang nomor berapa teman-teman Aku juga masih bingung nih guys Warnanya yang bagus nomor berapa ya Oke disini ada tempat naro sepeda Ini bagus banget loh teman-teman di terasnya nih Ini pintunya ya Oke ini ada ruang tamu Nah dekorasinya juga bagus banget nih guys Tuh disini tempat TV nya rapi sama rak TV juga ya guys ya Dan di ruangan dapurnya juga estetik banget nih guys Tuh ada lampu ada rak apaan tuh guys Pokoknya banyak banget lah Terus disini ada kamar mandi Kamar mandinya juga estetik ya teman-teman Oke kita ke lantai 2 Lewat tangga sebelah sini Di lantai 2 itu terdapat Apaan nih teman-teman Ini ada tempat duduk Oke mungkin tempat buat nonton TV ya Oke cantik juga itu guys Kayak kamu Nah disini ada apa nih teman-teman Kamar tidur ya Pastinya kamar tidur tuh lebih bagus nih guys Nah betul teman-teman Ini estetik banget nih Nah disini ada tempat buat ngaca guys Kalian bisa dandan ya disitu Dia juga punya balkon rumah nih guys Di atasnya teman-teman Oke kalian kunjungin aja ya Ini bangunannya bagus banget teman-teman Jangan lupa dikasih like ya Aku lanjut lagi ke ID rumah selanjutnya nih guys Nah ini tuh ada bangunan villa lagi guys Ini villanya di dekat pantai ya Buatannya mutiara teman-teman Oke jadi ini dia Villanya besar banget ya teman-teman Bangunan villanya juga bagus nih teman-teman Aku udah ada di teras rumahnya Di depan rumahnya ini ada gerbangnya juga Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya kali ya guys ya Di sebelah sini Kita kemana dulu nih Oke ini ada ruang tamu guys Terus ini ada dapur Ada TV juga guys Disitu apaan tuh guys ya Coba kita lihat oh tempat buat nyuci baju ya teman-teman Nah di sebelah sini tuh ada tempat sholat juga guys Jadi ada mushola kecil nih teman-teman Dan disampingnya tuh ada kamar mandi ya guys ya Ini kamar mandinya juga bagus banget teman-teman Oke tadi aku hampir lupa Di sebelah sini tuh ada kamar tidur ya teman-teman tuh Ini terdapat kamar di lantai satunya guys Nah sekarang aku lanjut ke lantai 2 nya teman-teman Di lantai 2 juga banyak banget ruangan nih guys Ini ada tempat nonton TV buat keluarga gitu guys Dia lagi baca buku tuh teman-teman Oke lanjut ke sebelah mana ya Sebelah sini dulu mungkin Jadi disini ada kamar tidur ya guys ya Kamarnya bagus banget Besar banget nih kamarnya guys Dan dia juga punya ruangan Ini ruangan apa teman-teman Oh ada tempat ganti baju gitu ya guys ya Tuh Ini ada tasnya dia di atas teman-teman Ada kado-kado Oke bagus banget nih kamarnya Besar banget lagi Dia juga punya balkon nih guys Balkon di bagian belakang ya Oke lanjut ke ruangan selanjutnya Tadi di sebelah sana aku lihat Kayak ada pintu gitu teman-teman Disini guys Oh ternyata cuma balkon doang teman-teman Jadi ini balkon di bagian depannya ya guys ya Oke sih bagus banget nih villanya guys Kalian bisa berkunjung ke villa ini ID-nya kalian bisa catat ya teman-teman Oke jangan lupa dikasih like guys Aku lanjut lagi ke ID selanjutnya nih teman-teman Nah ini aku punya bangunannya Momo dan Blakey guys Dia bikin villa juga nih Atau rumah nih guys ya Coba aku lihat Oh family house guys Jadi rumah untuk keluarga ini teman-teman Nah lokasinya ada di dekat pantai ya teman-teman Oke guys ini dia rumahnya Momo dan Blakey Oke besar juga rumahnya ya guys ya Langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya teman-teman Ini ada ruang tamu di depan pintunya Oke di sebelah sana ada tempat buat nonton TV nih Ada TV-nya ada lemari juga besar banget Di dekat sini terdapat kamar mandi teman-teman Oke kamar mandinya disitu dan ini ada tempat buat baca-baca atau Tempat buat ngobrol ya pokoknya gitu lah Ini ada dapur dan meja makan guys Dapurnya juga bagus banget teman-teman Dan ini kamarnya ada di lantai bawah teman-teman Di pojok sini ya Oke kita lanjut ke lantai 2-nya Lewat tangga sebelah sini Di lantai 2 ini banyak banget ruangan guys Ini ada piano di tengah-tengah Ada tempat baca lagi Oke ini ada kamar lagi guys Ini kamarnya juga ada balkonnya ya teman-teman Kita lanjut ke sebelah sini ada ruangan nonton TV Ini ada kamar lagi nggak ya Kayaknya ini kamar lagi teman-teman Oh bukan guys ini kamar mandi ya Nah kayaknya kamarnya cuma 2 teman-teman Nggak ada lagi kamarnya ya Disini sama yang di bawah tadi guys Oke kalian kunjungin aja bangunannya nih teman-teman Aku lanjut lagi ke ID rumah selanjutnya nih Ini ada bangunan buatannya siapa ya teman-teman Oke disini ada bangunannya panda teman-teman Dia bikin rumah ungu nih teman-teman Oke langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Ini di terasnya nggak banyak apa-apa guys Wah ternyata di dalam rumahnya menarik banget nih guys ya Banyak banget dekorasinya guys Dan semuanya tuh menyala teman-teman Disini ada tempat apa nih Tempat lemari Nah ininya bagus banget teman-teman Kayak hoarding gitu ya guys ya Ini bisa ditutup apa enggak nih teman-teman Oke di bagian sini ada dapur Dapurnya warna ungu guys Dan di bagian sini kayak ada lorong gitu guys Banyak banget lampunya teman-teman Oke bagus banget ya guys ya Ini ada kamar mandi Tapi disampingnya ada apa nih guys Ini tempat hewan ya teman-teman Iya ini tempat hewan Terus di sebelah sini ada Hah ini kosong doang guys Nggak ada apa-apa nih teman-teman Terus kamarnya dimana dong Coba-coba di sebelah sana Ada ruangan lagi kayaknya guys Oh iya guys ini ada pintu guys Eh ini bukan pintu ini jendela guys Wah lupa aku Ini pintunya disini Nah jadi kamarnya tuh ada disini Ternyata guys Itu ada logo BTS nya juga ya Tapi jangan-jangan ini rumah BTS guys Oke pokoknya kalian kunjungin aja Ini ID nya Jangan lupa dikasih like guys ya Supaya bangunan Bangunan teman kita masuk pick up list teman-teman Nah aku lanjut lagi ke rumah minimalis nih Ini ada rumah minimalis di belakang cafe teman-teman Dan ini buatannya Rizwan S teman-teman Oke di belakangnya ada apa sih itu Oh cuma ada jenduran doang guys Nah ini apa ini Ruang tamu ya guys ya Ruang tamunya juga bagus banget nih teman-teman Ini kecil-kecil tapi dekorasi dalamnya bagus banget guys Ada kamar mandi Ada dapur Dan meja makan Dan terakhir ini ada kamarnya dia teman-teman Dekorasi kamarnya juga bagus nih teman-teman Simple tapi rapi banget ya guys ya Nah di sebelah jendela ini ada tempat belajar ya Udah kayak bijumek ya guys ya Belajarnya di kamar ya teman-teman Eh bijumek belajar atau main game ya guys ya di kamar ya tuh guys Oke teman-teman kita lanjut lagi ke ID selanjutnya ini Nah ini aku punya toko McDonald goreng gitu guys Jadi dia bikin McDonald McD gitu Nah lokasinya ada di tempat bermainnya Yuta nih teman-teman Oke itu mungkin kentang ya yang kuning-kuning itu Bagus juga ya idenya guys Kita langsung aja masuk ke dalam tokonya Tapi ini tempat pemesanannya disini guys Kita boleh masuk gak sih ini Eh boleh teman-teman soalnya di dalamnya ada tempat duduk ya Ini ada kentang goreng di dalam akuarium Oke dia juga menyediain kue Minuman juga ada Ini kasirnya ya teman-teman Nah ini kurang tempat buat Bikin kentangnya guys ya Atau dapurnya gitu guys Nah jadi ini IDnya silahkan kalian kunjungin ya Jangan lupa dikasih like guys ya Oke jadi segitu aja teman-teman review bangunan kita kali ini Buat kalian yang punya ID bangunan bagus-bagus Atau kalian punya bangunan unik Kalian bisa tulis aja IDnya Di kolom komentar ya teman-teman Segitu aja like video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya Aku kancil persi ya Terima kasih guys Sub indo by broth3rmax